Assalamualaikum rekan si Bambu Studio Kali ini kita akan review rumah tinggal 2 lantai dengan 6 buah kamar tidur Yang mengambil tema profis modern Rumah ini berdiri di lahan berukuran 24x20 meter Buat kalian yang sudah sering nonton video kami Atau mungkin baru pertama kali nonton video di channel youtube si Bambu Studio Silahkan bisa tekan tombol subscribe di channel ini Dan nyalakan lonceng pemberitahuan di bawah video ini Dan dapatkan sajian terupdate segala hal tentang desain rumah yang menarik dari kami Si Bambu Studio Kami yakin setiap rumah punya cerita Rumah tropis modern dengan rencana anggaran biaya 2,3 miliar Bagaimana hasil desain rumah 2 lantai ini? Dan daripada penasaran yuk langsung kita bahas sekarang Rumah ini adalah rumah milik Bapak Dian yang berlokasi di Bengkulu Rumah ini berada di perkotaan dengan luas lahan berukuran 24x20 meter Lahan rumah ini menghadap ke arah timur dan seperti kita tahu bahwa arah timur adalah arah terbit matahari Sehingga pada jam 9 sampai jam 12 siang akan terasa panas Maka pada fasad rumah ini terdapat kisih-kisih sebagai secondary skin yang berfungsi untuk mereduksi panas Rumah ini juga mengusung konsep open space pada area semi public Plus adanya bukaan cross ventilation semakin menambah kenyamanan pada rumah ini Selain itu pemilik rumah juga menginginkan area belakang yang luas Yang lengkap dengan kolam renang dan tempat santai Sehingga cocok untuk bersantai bersama keluarga Alhasil inner rumah tinggal 2 lantai dengan tema tropis modern Komposisi pada lantai 1 rumah ini terdapat carport Garasi, teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, pantry, gudang, musola, kamar mandi, tempat santai Kolam renang, 1 kamar air T, 1 kamar anak yang lengkap dengan kamar mandi Dan 1 kamar utama yang juga lengkap dengan kamar mandi di dalamnya Padahal T2 terdapat ruang keluarga, balkon, area jemur, ruang multifungsi, kamar mandi, dan 4 kamar tidur anak Nah sekarang mari kita eksplor lebih jauh tiap ruangannya Oh iya buat rekansi bambu yang ingin melihat proyek-proyek kami yang lain Bisa lihat di instagram kami at si bambu studio Dan seperti biasa jangan lupa di follow Terima kasih Konsep tropis modern merupakan konsep yang banyak diminati masyarakat Seperti yang terlihat pada rumah ini Pada fasad rumah tropis modern ini menampilkan material cornwood yang dipadukan dengan dinding finishing kamprot Selain itu dinding dengan finishing cat warna putih menambah kesan elegan Selain itu adanya kisi-kisi aluminium pada fasad Berfungsi sebagai secondary skin Pada bagian depan terdapat pagar dinding finishing kamprot yang dipadukan dengan batu alam susun siri Yang kurang lebih setinggi 3 meter Sedangkan untuk pagar menggunakan material expanded metal dengan rangka hollow Memasuki rumah terdapat area karpot yang mampu menampung dua mobil Area karpot ini juga sudah dilengkapi dengan kanopi dengan material tempered glass Area ini sekaligus menjadi akses menuju garasi yang juga dapat memuat dua buah mobil Menaiki beberapa anak tangga terdapat teras depan yang memiliki elevasi lebih tinggi Nah di samping teras terdapat kolam ikan dan taman depan Area teras ini berukuran 3 x 5 meter Dan teras ini dibuat cukup luas dengan tujuan agar bisa digunakan untuk bersantai atau menerima tamu Dengan view teman depan dan kolam ikan Memasuki rumah terdapat ruang tamu berukuran 4 x 5 meter Pada area ini ditempatkan sofa duduk dan meja Serta hiasan dekoratif agar tak monoton Pada ceiling ditempatkan strip LED yang menambah kesan elekan Tentunya area ini memiliki bukaan jendela sebagai sirkulasi udara dan cahaya Beralih ke area selanjutnya terdapat ruang keluarga berukuran 5 x 5 meter Ruang keluarga ini terdapat TV lengkap dengan rak kabinet Dan tentunya terdapat sofa untuk bersantai bersama keluarga Nah yang menarik pada area ini dengan adanya bukaan jendela yang besar dengan view kolam ikan Sehingga kenyamanan di area ini semakin optimal Beralih ke bagian selanjutnya terdapat kamar tidur anak 1 yang berukuran 4 x 5 meter Pada kamar tidur ini terdapat tempat tidur dan lemari baju Tentunya terdapat bukaan jendela menghadapi taman depan sebagai sirkulasi udara dan cahaya Nah kamar ini juga dilengkapi kamar mandi di dalamnya yang terdapat shower dan closet duduk Beranjut ke area selanjutnya terdapat kamar tidur utama yang berukuran 5 x 7 meter Kamar ini menjadi sangat menarik karena mempunyai akses dan view Melalui bukaan pintu yang lebar menghadap ke kolam renang Selain terdapat tempat tidur pada kamar ini juga dilengkapi dengan TV lengkap dengan rak kabinet penyimpanan Dan terdapat pemari goju Kamar ini juga terdapat kamar mandi di dalamnya berukuran 2 x 2,5 meter Kamar ini dilengkapi dengan shower, closet, dan wash table Beranjut ke bagian belakang dulu Kamar utama ini mempunyai akses langsung menuju ke kolam renang Padahal kolam renang ini berukuran 4 x 8 meter Nah di samping kolam renang disediakan area untuk bersantai berukuran 3 x 4 meter Sehingga cocok untuk berkumpul di area ini Terima kasih telah menonton! Beranjut ke dalam rumah lagi Terdapat ruang makan yang berukuran 5 x 6 meter Pada area ini ditempatkan meja makan dan kursi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Ruang makan semakin nyaman dengan view menghadap ke kolam renang Sehingga sirkulasi pada area ini tetap terjaga dengan baik Area ruang makan juga menyatu dengan feri atau dapur bersih yang berukuran 3 x 3 meter Pada area ini ditempatkan kitchen set dan juga storage untuk kulkas dan dispenser Di samping dapur bersih terdapat kamar mandi berukuran 1,5 x 2 meter Kemudian bersebelahan dengan dapur bersih terdapat akses menuju dapur motor berukuran 3 x 3,5 meter lengkap dengan kitchen set Dan tentunya terdapat bukaan jendela menghadap ke taman belakang Beranjak ke area selanjutnya terdapat musola yang diletakkan di bawah tangga Area ini berukuran 3 x 5 meter Nah sebelum beranjak ke area lantai 2 Buat kalian yang belum subscribe channel youtube Sibambu Studio Boleh dikenalkan sejenak video ini dan yuk tekan tombol subscribe sekarang Dan jika kalian berminat untuk menggunakan jasa Sibambu Studio Bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini Beranjak area lantai 2 pada bagian tengah terdapat ruang keluarga yang sangat luas Ruang keluarga berukuran 6 x 6 meter Pada area ini terdapat TV lengkap dengan kabinet penyimpanan Dan area ini juga terdapat sofa yang dapat digunakan untuk bersantai bersama keluarga Ruang keluarga ini semakin nyaman dengan bagian bukaan kaca yang lebar sebagai sirkulasi udara dan cahaya Beranjak area selanjutnya terdapat kamar tidur anak ketiga berukuran 4 x 4 meter Pada area ini tentunya ditempatkan bukan jendela kaca sebagai sirkulasi udara dan cahaya Nah di dalam kamar ini terdapat kamar mandi berukuran 2 x 3 meter Yang sudah dilengkapi dengan closet, shower, dan juga wash table Beranjak area selanjutnya terdapat kamar tidur anak keempat yang juga berukuran 4 x 4 meter Pada area ini ditempatkan lemari baju dan hiasan dekoratif agar tak monoton Dan tentunya terdapat bukaan pintu kaca sebagai akses menuju balkon yang sekaligus sebagai sirkulasi udara dan cahaya Terima kasih telah menonton! Beranjak area selanjutnya terdapat kamar tidur anak kelima yang berukuran 4 x 5 meter Pada area ini ditempatkan lemari baju dan hiasan dekoratif agar tak monoton dan tentunya ditempatkan diganti kaca sebagai akses menuju balkon yang sekaligus sebagai sirkulasi udara dan cahaya Beranjak area selanjutnya terdapat kamar mandi berukuran 2 x 3 meter Yang sudah dilengkapi dengan kloset, shower, dan wash table Beranjak area selanjutnya terdapat kamar tidur anak kelima yang juga berukuran 4 x 5 meter Pada area ini ditempatkan lemari baju dan hiasan dekoratif agar tak monoton dan tentunya ditempatkan bukaan pintu kaca sebagai akses menuju balkon menghadapi samping yang juga sekaligus sebagai sirkulasi udara dan cahaya Terima kasih telah menonton! Beranjak area selanjutnya di bagian belakang terdapat area cuci jemur berukuran 3 x 4 meter Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!